Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial sebuah setrom ikan yang bentuknya mirip seperti setrom ikan PDC namun ternyata ini tidak menggunakan SCR dan tidak menggunakan apa namanya ini induktor beserta kapasiturnya seperti pada setrom PDC pada umumnya ya jadi ini model 8 seperti itu saja untuk tulisannya ini pada tulisan Cina semuanya DC 12 volt dan dia menggunakan cepetaki yang cukup pendek ya hanya pendek sekali seperti ini dan juga dia punya kontroler semacam ini ini lumayan panjang kabel kontrolnya saya akan coba dulu ke air ya sebelum kita bongkar setrom PDC ini ini setrom PDC satu-satunya yang tidak menggunakan model SCR ya dia tidak menggunakan SCR dia hanya menggunakan MOSFET nantilah kita sama-sama bongkar biar sama tahu bagaimana dalaman dari setrom ikan ini saya akan cipit dulu di aki ya untuk positifkan negatifnya Hai katanya udah muncul F100 dan saya akan shopkan untuk sekelarnya sini teman-teman bisa dengar untuk bunyinya sendiri hampir mirip seperti setrom ikan PDC ya yang menggunakan SCR namun ternyata setrom ini tidak menggunakan SCR juga tidak menggunakan induktor ultrasonic dan kapasitornya ya jadi dia hanya menggunakan MOSFET sebagai pengganti SCR dan juga koel induktor beserta kapasitornya ya seperti itu sekali lagi saya on kan biar teman-teman bisa dengar bunyinya nah seperti itu bunyinya nah bunyi itu juga sama seperti setrom ikan PDC akan muncul ketika jalur yang ke air itu kita pasang di air ataupun bolam ya jadi ketika enggak dipasang di air ataupun bolam dia ndak mengeluarkan suara seperti pada umumnya setrom PDC ataupun jenis yang seperti ini samanya jadi tidak mengulakan suara atau kecuali dipasang di bolam lampu atau dimasukkan ke air untuk jarostiknya Oke kita akan coba bongkar ya saya amankan dulu airnya biar kita sama-sama melihat bagian dalaman dari setrom jenis ini ya PDC juga sebenarnya cuma dia tidak menggunakan apa namanya ini tidak menggunakan koil induktor dan kapasitor untuk bagian output ADC nya ya seperti itu jadi getarannya muncul bukan dari SCR tapi ini getarannya muncul dari mosfet ya dari mosfetnya setelan-setelan pada strum ikan ini tidak ada ya dia hanya menggunakan setelan bersifat digital pada tombol-tombol yang saya perlihatkan tadi masih ada dua baut lagi biar kita bisa buka bagian atasnya saya rasa jarang-jarang sekali ya setrom ikan yang PDC yang tidak menggunakan SCR seperti ini ya saya juga perlu pertama kali menemukan setrom ikan PDC tapi tidak menggunakan SCR induktor dan kapasitor tapi dia hanya menggunakan mosfet ya ini kita sama-sama zoom bagian dalamnya memang tulisannya seperti Samus ya Samus nah teman-teman lihat induktor pada apa namanya ini pada bagian outputnya tidak ada ya kapasitornya juga tidak ada sedangkan yang ada tulisan Samus ini ini adalah relay ya relay DC nya ini terlaku feritnya yang untuk apa namanya ini input DC output AC nya disini atau inverternya nah ini untuk penggerak tip-flopnya untuk yang masuk ke mosfet ya serta dia menggunakan IC panjangnya isinya juga mereknya ini 1052 ya tapi ada nama Samus di bagian atasnya ini Samus terus dia mengontrol bagian outputnya ini melalui AC ini sepertinya dihapus ya kalau menurut saya ini adalah AC ne 555 ya juga ada autocoppler ada empat unit PC atau power control autocoppler ada empat unit ini untuk isolator kontroler untuk menggarakkan mosfet ya ini mosfetnya teman-teman bisa lihat di dalam itu 25n120 ya ini semacam mosfet punya ini punya mesin LAS ya 25n120 nah begini rangkaiannya ternyata setrum ikan PDC ini tidak menggunakan tidak menggunakan SCR ya pantas sekali namun hasilnya ya cukup memuaskan walaupun ada beda sedikit dibanding yang menggunakan SCR jadi memang ada beda ya antara yang menggunakan mosfet dan menggunakan SCR pada kasus yang biasa saya temukan yang menggunakan mosfet biasanya memang lebih irit tapi untuk arus yang keluar juga dia relatif kendor ya saya pasang lagi akinya kita pasang lagi akinya untuk kontrolernya udah pada nyala dan kita coba shotkan kembali teman-teman bisa dengar untuk bunyinya ya udah apa namanya ini ada mengeluarkan suara tapi suara itu kalau menurut saya ya sumber suara itu berasal dari ini dari buzzer ya ini ada buzzer di dalam ini ada ada buzzer teman-teman bisa lihat nah ini ada buzzer nah ini saya sentuh-sentuh seperti ini dia suaranya akan berubah jadi suara yang keluar tuh dari buzzer ya bukan dari kalau setrum PDC pada umumnya yang menggunakan SCR itu suaranya dari koin induktor ya koin induktornya yang seperti ini kalau punya setrum PDC yang biasa jadi suaranya mengeluarkan eh suara yang dikeluarkan itu dari sini dari induktor kontrol ini kalau ini enggak dia mengeluarkan suara itu dari dari ini dari buzzer ya dari buzzernya itu jadi sepertinya ini juga menggunakan IC yang sangat simpel ya hanya satu buah IC disitu juga dia gunakan untuk apa namanya ini PM nya dan juga dari IC itu juga untuk ini ya yang masuk ke bagian kontrol ini nah ini bisa ditekan-tekan dirubah-rubah dinaikkan atau diturunkan antara busanya sendiri relatif kecil ya ketimbang yang model ketimbang yang model nah ini suaranya hilang kalau diangkat kalau dipasang dia muncul kembali dibanding yang model menggunakan SCR ya oke seperti itu itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan video sederhana ini berlumat siapa tahu teman-teman mempunyai ataupun mendapatkan sebuah setromi PDC yang tidak menggunakan SCR induktor dan juga kapasitor inilah modelnya ternyata model yang seperti ini tidak menggunakan SCR dan alih pendukungnya tapi dia menggunakan MOSFET ya menggunakan MOSFET seperti itu tadi nomor MOSFETnya 25N120 ya untuk bagian MOSFET disitu oke terima kasih telah menonton sampai berjumpa kembali di video yang lainnya jangan lupa like komen dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe salamandara elektro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silah istok silah 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 silah